. Setidaknya 15 roket dilaporkan menargetkan jantung Israel pada selasa 5 Desember. Bahkan serangan udara tersebut nyaris menghantam dua pejalan kaki di Tel Aviv. Media Israel Yediot Ahronot melaporkan rentetan serangan besar tersebut ditembakkan dari arah Gaza. Akibatnya sejumlah bangunan tempat tinggal dan jalanan mengalami kerusakan. Sumber Israel mengatakan sirine terdengar di wilayah Ashdod dan Askalan, setelah belasan roket ditembakkan ke Israel. Belum diketahui pasti jumlah korban luka akibat serangan udara tersebut. Hanya saja pecahan peluru menghantam beberapa tempat di Tel Aviv, termasuk bangunan sekolah, jalan utama, dan pantai. Dalam gambar yang beredar, terlihat kehancuran akibat serangan roket. Detik-detik serangan roket Gaza juga dirilis media Israel I-24 News. Dalam video singkat teralihat dua warga sipil sedang berjalan, tiba-tiba pecahan roket mendarat tepat di sebelah mereka. Insiden ini terjadi hanya beberapa menit setelah sirine berbunyi di Tel Aviv. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!